Assalamualaikum, halo teman-teman semua Kembali lagi di Cicet Channel Oke teman-teman, jadi sesuai judul dan thumbnail video aku Kali ini aku mau nge-review masjid hasil buatan aku Nah teman-teman, tadinya aku gak mau nge-review masjid ini Karena menurut aku masih jelek ya teman-teman Harus perlu dibagusin lagi Tetapi aku lihat dari kolom komentar banyak banget dari teman-teman Nyuruh aku nge-review masjid plus tempat ngaji Nah oke deh, jadi aku buatkan Nah ini masjidnya referensinya dari masjid dekat rumah aku ya teman-teman Sebenarnya gak deket juga Sebenarnya di dekat rumah aku itu ada musola Nanti aku buatkan juga video review musola ya teman-teman Oke teman-teman, langsung aja kita review masjidnya Oh iya teman-teman Ini aku lupa ngasih tau Aku buat masjidnya itu nanti ada tempat ngajinya gitu Dan nama masjidnya itu Masjid As Solih Sebenarnya aku gak tau itu kenapa namanya Masjid As Solih Padahal di dekat rumah aku itu namanya Masjid As Solih Ini yang teman-teman jadi aku kurang nambahin I sama N nya Tapi gak apa-apa lah ya Anggap aja itu As Solihin Yaudah teman-teman lanjut aja Kita review dari sebelah sini Nah di masjid aku itu disininya itu kayak ada tempat Apa ya buat Karcis gitu Sebenarnya bukan karcis Gak tau apaan Mobilnya masuk Jadi ngambil disini dulu teman-teman nih Kayak buat parkir gitu Nah terus juga ada Ini sebenarnya gak ada inian ya teman-teman Pagirnya bukan kayak gini Kayak apa ya Kayak bisa ditutup ke samping gitu Cuman aku buatnya ini ke atas gitu Dan disini juga ada tempat Buat masuk untuk pejalan kaki Nih Dan langsung masuk ke sebelah sini Ini gak terlalu mirip banget ya teman-teman Nama masjid di dekat rumah aku Jadi ya udahlah ya Seadanya aja Nah di sebelah sini Terus ada beduk teman-teman nih Beduknya seperti ini Aku buatnya dari silinder ya teman-teman Buat kakinya juga Atau buat beduknya Dan disini ada Pak Daiji Satu lagi mukul beduk Dan lanjut Di sebelah sini Ada batas uci ya Ini pemberitahuan batas ucinya Jadi kalau misalkan Kalau masuk harus lepas sendal dulu teman-teman Disini ada tiang Tiang penyangga gitu Sama disini juga ada tiang Nih Aku buatnya dari silinder ya teman-teman Oke Langsung aja kita masuk ke dalam masjidnya Nah ini dia masjidnya Nah tuh Lagi banyak ya teman-teman Lagi pada sholat Nah tuh Ini aku buatnya dari zabuton ya Untuk sajadahnya Aku lebarin gitu teman-teman Disini juga ada kotak amal Nih kotak amal Oke Di sebelah sana Ini ada Sebentar Di depan sini itu Ada buat tempat imamnya gitu tuh Ada miknya juga Dan bulenderan itu Di Apa nih Di tembok Itu tadi aku mau kasih Lafaz Allah gitu teman-teman Cuma aku gak tau caranya gue gimana Karena pas aku tambahin Pakai bahasa Arab Lafaz Allahnya tuh kayak kepisah-pisah teman-teman Jadi aku pasangin dulu Oke lanjut disini ada Buat hotbay teman-teman Nih Maaf ya aku buatnya jelek Nah lanjut Ini maaf ya Aku Apa namanya Lewatin depan orang sholat Sebenernya tapi gak boleh teman-teman Kalau misalkan lagi ada yang sholat Kita lewat di depannya Gak boleh Lanjut disini tuh ada tempat Biasanya narokmu kena Terus di atasnya tuh kayak ada buku-buku Baca-bacaan Nah disini ada sajadah Sama Aku buatnya dari zabuton Dan ini Tempat buat perempuan ya teman-teman Ini aku batasin pake hoarding Terus di depannya itu ada kayak salon gitu Bukan salon tempat kerimbat ya teman-teman Itu salon kayak Pemutar suara gitu Terus di atas sana ada AC Oke Di dalam sini semua udah aku review Dan sekarang aku mau keluar Kita akan ke tempat Hudu Nah jadi berjalannya keluar dulu Nah diselah kanan sini teman-teman Nih Nah ini untuk parkiran ya teman-teman Parkiran motor Mobil Gitu Nah disini ada tempat hudunya Asri banget ya teman-teman Sejuk Disini juga ada Pohon cherry blossom Dan ada bangku Itu Cika lagi duduk Mereka lagi hide ya teman-teman Lagi halangan Dan mereka lagi nungguin temannya Yang lagi sholat Nah disini ada tempat hudu Buat laki-laki Nih di sebelah sini Tuh ada si siapa ini Ryuji mungkin lagi hudu Disini juga Kalau misalkan penuh di tempat tadi Nah itu tuh pintu Nyambung ke tempat ngaji ya teman-teman Oke Tempat hudu disini sudah Bawanya ini aku tambahin rumput-rumput Ini aku buatnya dari board Terus juga disini ada tempat sampah teman-teman Jadi buangnya gak boleh sembarangan Oke kita lanjut ke tempat berikutnya Nah ini teman-teman sama ya Rumputnya aku buatnya dari board Nah ini adalah Pintu untuk ke tempat mengaji Nah ini dia isinya teman-teman Seperti ini Ini aku buatnya dari Meja guru ya teman-teman Terus ada zabuton juga Dan meja panjangnya ini Aku dari low table Di bawahnya zabuton Dan disana ada Papan tulis Dan juga rak buku Aku gak terlalu ngasih banyak barang ya teman-teman disini Karena aku pikir segini juga udah cukup Terus disitu juga ada kotak amal Dan ada AC tadi Ada walem juga Oke Kita keluar Nah tadi kan tempat wudu laki-laki Sekarang Ini ada tempat wudu buat perempuan Nih Nyambung ke toiletnya juga ya teman-teman Ini aku gak tau kenapa Kenapa aku pake Pintunya pake Sirai Kan jadi keliatan ya teman-teman Aneh banget Pokoknya nanti Teman-teman bisa ubah Karena nanti aku pas bagi-bagi ID-nya Nanti teman-teman bisa save Jadi teman-teman bisa edit lagi Oke lanjut Kesebelah sana Nah disini ada Air mancur gitu ya teman-teman Maaf banget Air mancurnya celek Hmm yaudah gak apa-apa deh Nah ini aku bor pose-pose cantik dulu teman-teman Di atas air mancur Oke lanjut lagi Sekarang aku mau kesini Disini ada toilet pria Nah sesuai warnanya biru Sekali lagi Ini sama aku pake tirai teman-teman Yang pun Udah nanti bisa teman-teman ubah Nah ini aku buka dulu Nah disebelah sana itu ada Kayak cermin ya teman-teman Ama buat tempat cuci tangan Nah udah deh Nah teman-teman penasaran gak Di atas itu ada apa Oke langsung aja kita naik Nah jawabannya seperti ini ya teman-teman Oh ya ini nanti aku bisa meluncur loh Disini teman-teman Oke di atasnya itu adalah tempat tinggal lemar buat masjidnya Tuh aku isinya simpel banget ya teman-teman Ini ada lemari Ada karpet Ada karpet Kursi Kitchen Terus ada Lukas Wall lamp Plain A Kasur Dan ada Rak Dan wall lamp juga Nah ini aku tidur dulu Nah udah deh teman-teman Isinya Masih agak berantakan ya teman-teman Oh ya ada tv juga Itu sama rak tv Ini lemari ya udah Ada rak Dan ada AC Oke udah segitu aja Menurut aku Yang Aku udah semua Aku review ya teman-teman Nah ini teman-teman harus melihat atraksi aku lagi Seluncur teman-teman Sekarang aku mau seluncur dulu Seru banget teman-teman Seru banget Ada seluncuran teman-teman Rupanya di masjid punya aku Oke deh Sekarang Aku mau closing Dan bagi-bagi ID Nah oke teman-teman Sekarang aku mau bagi-bagi ID masjidnya Ini ke kalian Nah teman-teman Ini aku udah nyalain data solar aku Dan aku mau upload bangunannya Dan disini aku klik Props save data upload Nah ini dia teman-teman Propsnya itu masih 299 ya teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa edit lagi Atau kalian bisa save Nah ini aku conteng semua Tiga-tiganya Kemudian aku klik tombol send Mohon maaf sekali teman-teman Tadi sakuranya tiba-tiba keluar Aku gak tau kenapa Dan ini aku mau coba share propsnya lagi Dan ini dia ID propsnya Teman-teman bisa catet Sekarang Dan jangan lupa di like ya teman-teman Oke deh teman-teman Segitu aja review bangunan masjid Terus tempat ngaji buatan aku Mohon maaf sekali teman-teman Kalau misalkan masjid buatan aku itu jelek Dan aku berterima kasih banget Untuk teman-teman yang udah setia Nonton video aku dari awal sampai akhir So see you on the next video teman-teman Dadah Sub indo by broth3rmax